Hai teman-teman pagi ini saya kembali dapat sebuah setisan lampu emergency yang mana lampu ini maraknya crispo ya Hai rispoh dan indikasi lampu ini eh tidak bisa nyala ya Coba kita colokkan untuk lampu emersensi ini ada dua tombol ya ini yaitu tombol low dan tombol high yang mana yang lo adalah adalah lampu yang kecil ini dan yang yang hack adalah lampu yang di luar ini yang besar kita coba hidupkan untuk tombol lampu kecil Hai nyala Hai dan untuk tombol kanan atau tombol satunya Hai tidak menyala ya teman-teman Hai jadi untuk lampu emergensi ini Hai salah satu lampunya tidak bisa nyala ya kita coba melihat untuk baterainya juga ya Hai dan disini untuk baterai juga rusak ya teman-teman pecah untuk lampu emergensi problem yang sering terjadi adalah rusaknya baterainya ya teman-teman kita coba lepaskan Hai 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 dan akan kita gantikan disini saya juga ada baterai cadangan dan masih bagus langsung saja kita coba pasangkan dan disini akan kita coba lagi hidupkan tanpa kita colokkan ke listrik disini menggunakan baterai dan kita lihat untuk lampu kecilnya menyala kita coba untuk lampu besarnya disini untuk lampu kecil menyala namun untuk lampu besarnya tidak nyala ya teman-teman oke langsung saja kita bongkar dan akan kita cek ya kerusakan yang terjadi selamat menikmati di sini telah kita bongkar ya teman-teman dan ada dua komponen yaitu modul dan trafo ya untuk charger baterainya dan sebelum pemeriksaan lebih lanjut kita akan coba ukur ya tegangan output ke baterai ini dengan mode call DC kita ukur output tegangan ke baterai LED menyala yang mengindikasikan adaptor berfungsi ya ini adalah kabel yang ke baterai ya dan di sini seharusnya pada saat kita ukur ada tegangannya ya yang mengindikasikan baterai charger berfungsi di sini terbaca ya teman-teman 9,34 volt yang menandakan bahwa sistem pengisian atau charging sistem berfungsi dengan baik dan kita coba lagi dengan kondisi masih tercolok ya jala-jala listrik lampu bisa menyala untuk lampu kecilnya namun untuk lampu besarnya juga tidak menyala ya teman-teman oke kita coba lepaskan yang untuk transistornya dan akan kita coba tes dengan menggunakan multimeter tidak gerak sama sekali ya teman-teman di sini tipe transistornya adalah 5609 ya dan saya telah lihat di datasheet tipe call transistornya adalah npn karena saya tidak mempunyai ya untuk transistor yang sejenis saya akan gantikan dengan transistor yang mana nomornya adalah c2274 ya dan saya lihat dari datasheet ini juga tipe npn dan dari datasheetnya juga mendekati dengan yang 5609 ya oke kita coba bandingkan disini pada saat kita coba ukur ya diantara terminal ada menunjukkan angka ya sedangkan yang aslinya tidak ada sama sekali ya penunjukkan angka pada saat kita coba lakukan pengukuran pengukuran ya di sini terbaca kita coba lakukan pengukuran kita coba lakukan pengukuran kita coba koneksikan ke baterai langsung aja kita coba hidupkan kembali ya ini dengan menggunakan baterai ini dengan menggunakan baterai ya teman-teman tidak digolokkan ke listrik untuk lampu kecil nyala namun untuk lampu besar masih tidak bisa nyala ya mungkin dikarenakan baterai ya mungkin dikarenakan baterai yang low-speed ya dan kali ini saya coba colokan ke listrik pada saat di colokan ke listrik lampu besarnya mau nyala ya bisa nyala dan yang kecil juga bisa nyala oke berarti semua lampu bisa nyala ya teman-teman dan sambil kita cas akan kita rakit kembali ya untuk lampunya teman-teman kayaknya udah bisa normal kayaknya udah bisa normal oke lampu sudah kerakit kembali ya teman-teman dan sambil dalam kondusi kita cas kita coba kembali untuk lampunya lampu besar nyala dan lampu kecil juga nyala ya teman-teman demikian teman-teman tutorial saya kali ini cara mengatasi lampu emergency merk risbo yang salah satu lampunya tidak menyala ya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih